Intro Polres Kota Baru melaksanakan kegiatan penandatanganan fakta integritas tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sadika Satiawadama Polres Kota Baru itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Baru AKBP Andi Adnan Syafruddin. Terdapat tujuh poin yang menjadi komitmen Polres Kota Baru dalam mengawasi, mencegah, dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja Polres Kota Baru. Di antaranya adalah bersedia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika di kemudian hari terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam memeratnya, Kapolres Kota Baru juga mengatakan bahwa ia meyakini seluruh personil Polri, khususnya Polres Kota Baru, telah memahami aturan serta konsekuensi yang berlaku di internal Polri. Dari Kalimantan Selatan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!